Inilah beberapa lukisan hasil karya Hana Alfikih. Lukisan ini sempat menjadi gambar kemasan produk korek api. Siapa sangka, korek tan warna-warni ceria pada kanvas ini adalah ungkapan hati seorang pengidap Sizofrenia. Penampilan Hana memang tak jauh berbeda dengan gadis lain pada umumnya. Pembawaannya yang ramah dan ceria membuatnya memiliki banyak teman. Namun dibalik semuanya, gadis berusia 20 tahun ini menyimpan ketakutan mendalam akibat Sizofrenia yang diidapnya. Yang lebih yang aku rasain sih kalau perasaan itu mungkin kayak ketakutan, seperti ada sesuatu ketidaknyaman yang besar, jadi ketakutan nggak tahu harus ngapain. Terus apa ya, mood yang naik turun secara ekstrim itu bikin kita jadi makin takut. Hana mengidap Sizofrenia sejak usia 5 tahun. Penyakit ini sering membuatnya mengalami halusinasi. Melihat bayangan orang berbadan besar atau mendengar suara-suara aneh seolah nyata dan melekat dalam benak Hana. Hana kecil yang tidak mengerti apa yang dialaminya hanya bisa berteriak histeris karena ketakutan. Dikunci dalam kamar, disiram air hingga pengobatan alternatif pernah diupayakan oleh keluarga untuk kesembuhan Hana. Dulu sih aku kamu mereka bingung banget ya, karena ini kenapa aku tiba-tiba jedotin kepala ke tembok, terus teriak nangis histeris takut, pingin mati, pingin mati, pingin mati. Ya keluarga sih sedih banget dan mereka bingung gitu, dan merasa kamu tuh kenapa sih orang kamu tuh baik-baik aja gitu. Cuma aku coba menjelaskan, ya meskipun dengan sesapaya gitu. Hana baru mendapat bantuan medis untuk kesembuhannya dua tahun terakhir. Obat-obatan dan pendampingan dari orang terdekat sangat penting untuk membantu mahasiswa semester tiga ini lepas dari penyakit yang dideritanya. Apalagi perasaan untuk menyakiti diri sendiri seringkali hingga dalam pikiran Hana. Apa ya, kadang kayak suka bingung gitu, dok kenapa ya, kadang perasaan bunuh dirinya nih makin tinggi dari hari ke hari, terus kok mau nyakitin diri sendiri, terus aku takut kebablasan nanti bener-bener ngelakuin tindak, apa ya, tindak yang gak baik itu gitu. Gimana caranya, aku takut banget, karena pada saat lagi tertekan itu gak bisa dilawan gitu. Hana tak serta-merta sembuh setelah mendapat perawatan medis. Perasaan ketakutan dan pikiran untuk menyakiti diri sendiri terkadang masih muncul dalam benaknya. Menghias tubuh dengan tatapun menjadi cara bagi Hana untuk memuaskan keinginannya akan rasa sakit. Hana dulu selalu menyakiti tubuh, mungkin sampai sekarang juga masih cuman gak sesering dulu, selalu punya hasrat yang tinggi untuk melihat darah dan segala macam, jadi aku pikir daripada aku, apa ya, memperjelek keadaan kulitku, lebih baik yaudah aku menato aja, gak apa-apa. Dan ternyata setelah aku menato tubuhku, aku bisa mendapatkan rasa kepuasan atau perasaan lega. Selain bantuan medis, seni juga menjadi salah satu cara untuk mengupayakan kesembuhannya. Menggambar lewat goresan pena, dapat membantu Hana untuk mengungkapkan rasa takutnya. Kebanyakan gambar yang dibuatnya berupa wujud menyeramkan yang dibalut warna-warna ceria. Iya, aku merasa representasi dari aku, mungkin karena warnanya, warna-warnanya aku ceria banget sebenarnya orangnya. Cuma di dalam kecerian itu terkadang ada rasa muak atau depresi, jadi aku kadang, apa ya, wujudin itu ke dalam karakter-karakter tersebut. Gambar-gambar yang lahir dari rasa ketakutan Hana ternyata mampu menarik perhatian para pemilik usaha kreatif. Beberapa lukisan Hana telah laku terjual, baik untuk koleksi pribadi, desain kaos, hingga desain korek api. Dari situlah Hana yang kini hidup mandiri, mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun bisa mendapat keuntungan dari hasil karyanya, Hana masih menyimpan keinginan untuk sembuh total dari penyakit yang dideritanya. Ia ingin bisa menjalani kehidupan normal seperti remaja lainnya. Andreas Trijaya, Ardika Satrian, Jakarta.